eh loloslah dengan harapan saya yang besar gitu ya pengen kerja di luar negeri dan lain-lain ternyata dapatnya itu di atas gunung dan ininya tempat kerjanya itu di atas gunung itu kalau mau makan tadi itu harus turun ke bawah itu jalan kaki 40 menit saya hampir 10 kilo turun tadi berat badan kepikiran stress ini kalau mending saya di kampung dibanding saya tinggal di Jepang bayangin kalau antum kehilangan mobil antum bisa beli lagi antum kehilangan motor antum bisa beli lagi antum kehilangan istri antum bisa cari lagi ya tapi jangan ya saya diskusi dengan Ustadz namanya Ustadz Pabrik Karim saya pikir itu Ustadz Pabrik Karim itu udah tua ya udah tua kayak kakek kayak Ustadz kenapa milihnya Jepang Mas dulu itu setelah selesai kuliah yang ada program kerja di luar negeri itu itu cuma Jepang itu memang kampusnya memang banyak dulu senior-seniornya gitu belum waktu itu masih saya angkatan keempat jadi kalau sekarang udah ke-17 nih angkatannya jadi lebih banyak seniornya dulu masih angkatan keempat jadi belum ini belum ada yang sudah datang itu sedikit akhirnya saya ke ke Jepang itu nyoba tiga kali tadi satu kali dua kali gagal jadi masih jadi harusnya sama Mas Arief kalau saya tahun pertama langsung masuk itu akhirnya gagal dua lagi ya nyoba lagi gagal lagi nyoba yang ketiga eh loloslah dengan harapan saya yang besar gitu ya pengen kerja di luar negeri dan lain-lain yang ternyata dapatnya itu di atas gunung dan ininya tempat kerjanya itu kalau mau di perawat nansi ya ya di perawat nansi ya itu di atas gunung itu kalau mau makan tadi itu harus turun ke bawah itu jalan kaki 40 menit itu mau ke klauson gitu jalan kaki 40 menit naik sepeda itu 25 menitan sampai 30 menit saya mikir saya tempat dikasih tempat tinggal seperti ini saya pikir gitu apa dosa saya selama ini sampai gitu ya apa selama saya sebelum ke Jepangnya banyak ya dosa dan lain-lain gitu akhirnya kan seperti itu ya terus akhirnya di 2014 itu kok saya hampir 10 kilo turun saat itunya berat badan kepikiran kepikiran stress ini kok mending saya di kampung dibanding saya tinggal di Jepang saya pikir gitu dari awalnya tuh wafat di sini ya terus supaya pasti Allah juga ngasih apa ya kayak semacam teguran mungkin atau saya mikir malah kadang apa saya kayak lagi di penjara di sini saya nggak ada ya gitu tadi malah kerja di luar impian impian akhirnya kenyataan iya itu jadi kadang beli makan itu buat dua minggu tuh sekali keluar itu jadi bawa gembola naik sepeda gitu naik sepeda naik sepeda benih kalau lurus jarangnya ini naik jalan itu ke atas gunung gaji bagus nggak juga terhitung kalau gaji bagus masih ya mending lah ada ada yang plusnya gitu ya ada yang bisa disyukuri gitu saya pikir kalau tahu gitu meninggal di Indonesia Indonesia saya pikir lah kalau saya harus terus di sini kayaknya saya bisa stress itu ada kat ada cek stress kalau Jepang itu setahun sekali ada pet kan Oh ya jadi kita stress di tempat kerja itu stress di kehidupan itu perusahaan itu wajib ya ya wajib untuk ngetes karyawan Nah itu saya itu itu indepresi ininya hasilnya benar ketahuan ketahuan depresi hasilnya Wah saya depresi udah tingkat situ akhirnya saya apa salah saya gitu akhirnya kepikiran pulang saya nggak kepikiran karena saya mikir tiga tahun perjuangan saya kenapa saya harus pulang saya pikir gitu kan tiga tahun akhirnya saya buka-buka YouTube lah sendiri itu coba untuk eh mungkin mendekatkan diri lagi ya tapi ya karena disini tahu sendiri untuk ajaran agama kan susah banget kan dulu 2014 apalagi masih orang-orang akhirnya saya nemu Ustadz Felix ramahnya yang dia di Amerika untuk beliau di Amerika ya selama itu terus ada yang nanya sejarahnya setelah masuk Islam akhirnya beliau ngomong tuh nama Ustadz saya diskusi dengan Ustadz namanya Ustadz Patrik Karim saya pikir itu Ustadz Patrik Karim itu udah tua ya udah kakek-kakek kayak Ustadz ini MJ dan MZ saya pikirnya karena kan Ustadz pasti pernah kita guru ya terus ya terus yang bisa ngobrol sama Ustadz Felix itu pasti Wah tingkatannya udah suhu gitu ya jadi bisa buat Ustadz Felix apa ya masuk Islam gitu kan akhirnya disitu saya jadi semacam ini pengantar saya buat balik lagi coba saya merenung apa kesalahan saya gitu ya sampai saya tinggal di tempat seperti ini akhirnya 2014 itu saya sudah kayak kembali bersahadat lagi dari itu saya sendiri aja lah udah asyadolah saya pokoknya bertaubat untuk semua kesalahan-kesalahan yang saya yang dulu akhirnya saya dipermudah untuk lulus ujian terakhirnya terus ujian negara perawat dan bisa pindah tempat kerja akhirnya ke Yokohama ini ketemu sama ke Mas Ari dan lainnya teman-teman di sini ya nah 2019nya itu saya ketemu Ustadz Felix yang yang acara ya acara sama ya sama aduh lupa namanya ya yang ke Gunma juga terus di Yokohama juga saya foto tuh sama Ustadz Felix saya ingat lagi kenangan-kenangan 2014 pas pertama kali denger seramai saya dalam hati saya ketemu sama muridnya Insya Allah ketemu sama gurunya kalau saya gitu ya akhirnya yang kemarin tetap yang sama Mas Ari Untung pertama kali ketemu sama Ustadz itu kisah-kisah kayak gini keren banget ini antum tuh Masya Allah ya berarti ya kita ini kesimpulannya nggak boleh ngeremehin mimpi barusan antum cerita itu barusan saya posting tentang mimpi saya ingin bersama Ustadz Sugimoto beliau saya undang online mesin Muharram gitu diundang mesin Muharram online nah diundang online ternyata saya tuh ya Allah enaknya dakwah di Jepang itu pingin sama beliau nih gitu ya sudah waktu seiring waktu ya Alhamdulillah bahkan sekarang bukan-bukan dakwah bareng lagi punya program bareng bahkan wakaf Quran terjemah untuk Jepang dan target kita satu juta wakaf Quran jadi dibagi-bagi induk semua warga Jepang ah jadi jalan hidayah lagi tuh jadi masuk Masya Allah jangan takutlah bermimpi teman-teman juga nggak boleh takut bermimpi saya juga sama umur saja cuma gitu ngelirik umur saja saya kayaknya pingin deh jadi ibu anak-anak saya nih mimpi aja terus beneran jadi ibunya anak-anak saya terus bapak sekarang punya mimpi apa itu dia hahaha nanti saya cerita mimpi saya setelah semuanya tergantung tergantung mimpinya Oh hahaha beneran saya itu lima kali ke Jepang tahu nggak mimpi saya ya apa ya Allah ingin banget bangun Masjid di sini ya karena pas usah bangun Masjid kayak tanahnya lunas jadi nggak boleh takutnya nggak boleh selagi mimpi Antum yang baik-baik umur saja tuh kalau mimpi saya baik di Amin ini nanti karena mimpi saya pasti baik-baik yang hanya kini klik di kolom komen mimpinya Fatih Karim hahaha satu mimpi punya anak-anak cewek Two pingin apa ya bangun masjid di di Eropa Amin Amin mohon doanya mazul teman-teman semuanya ini habis Jepang saya mau ke Eropa Mas saya mau ke negeri paling barat dunia itu ada di Maroko dan Andalusia jadi matahari terbit pertama kali itu dibangun masjid kan Alhamdulillah di tahun ini saya target masjid ini selesai tahun depan mudah-mudahan umur saya masih ada masih ada saya di dunia tahun depan saya bangun masjid di Eropa jadi mersjid itu matahari terbenam ada masjid lagi di sana jadi terbit dan terbenam ada masjid disana dan ada kita disana ada saham kita disana gitu mas mimpi aja dulu Mas betul tapi makanya hati-hati sama mimpi karena mimpi itu jadi kenyataan jadi jangan takut apa lagi nih lagi-lagi safar hujan dan pula lagi safar lagi coba tebak lagi apa mimpi saya berikutnya setelah bangun masjid hanya bersajat yang tahu pengen ngeliatin ujian sambil doa doa mana yang lebih kenceng jadi setelah itu terus Anu nikah Mas saya nikah pulang dulu pulang dulu jadi setelah lulus ujian saya pulang dulu kemudian pasti Yokohama ini ketemu dengan istri setelah di akhirnya nikah Alhamdulillah saya sekarang sudah ada anak dua Alhamdulillah dua sepasang sepasang Alhamdulillah ya Allah saya ingin anak cewek Antum udah kebagian anak cewek anak saya dua-duanya laki-laki Mas yang nomor satu udah SMA plus dua yang satunya SD kelas satu jauh banget jaraknya ingin anak cewek kenapa anak cewek karena katanya anak cewek itu jatuh cinta pertama sama bapaknya waduh saya aduh maknya lagi maknya lagi cinta terus bapak bosen gitu sama saya ingin banget aduh nocang banget ini rambutnya ditocang gitu lucu gitu anak cewek itu ya Masya Allah tahu nih dari mana dapat anak cewek ya dari umur saja minum susu dulu ah enggak kuat ngadepin ujian hidup Alhamdulillah jadi ini tahun ke-14 ya Mas ya tahun ke-14 tahun ke-14 tahun ke-13 ya 13 tahun Masya Allah dulu sulit banget dapat makanan halal ya dulu sulit sekali ya Masya Allah apa namanya cita-cita saya tuh dulu setelah 2014 itu kan wah kayaknya pengen kan ada mesjid gifu kan Masya di set tinggal di gifu dulu itu ada mesjid gifu itu sensei orang gifu tuh bukan setelah dulu itu orang Afrika ini imamnya si sensei Sugimoto oh iya 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 sensei Sugimoto terus kalau itu eh gifu itu dulu gifu masjid itu orang Afrika stadinya imamnya Afrika terus ke Masjid Nagoya juga setelah saya merasa kayaknya harus kembali ke Masjid gitu setelah ya akhirnya saya ke Masjid yagifu Nagoya itu lebih diseringin lagi kayak gitu-gitu terus setelah ke Yokohama Alhamdulillah eh bukan masjid orang lagi sekarang mudah-mudahan bisa mendirikan masjid sendiri gitu setelah ya berarti aslinya itu mana Mas Cirebon Masya Allah Cirebonnya kota? Cirebonnya kamu? kamu, Kabupaten jadi lebih deket ibu masih ada? masih ada Alhamdulillah lebih deket ke Jawa Tengahnya Cirebonnya oh Cirebon juga ada kesana ya jadi kalau turun mendingin dengan Mas Semarang? ke Jakarta Jakarta terus kalau dari Jakarta masih ada kereta yang ke Cirebon gitu oh iya Jakarta Cirebon Jakarta Cirebon kalau yang aku merasakan untuk orang Indonesia di Jepang dan anak-anak di Jepang apa yang sangat urgent buat anak-anak? ini tak apa namanya untuk penyidikan ngaji itu kalau kita fokus di rumah mungkin ya tadi mungkin bisa lah ngajarin ngaji anak sendiri gitu tapi kan kita terbagi dengan waktu kadang anak saya yang sekarang umur 4 tahun yang pertama itu yang perempuan 4 tahun itu ambil sekarang udah ikro empat setelah itu di di apa namanya itu namanya bisa di di belakang kesibukan saya gitu ya kalau pulang aduh udah capek banget ngantuk kalau anak-anak ayah ngaji ngaji wak ngaji wak gitu ngaji wak itu kan bahasa Jepang itu tadi ya kalau ngajinya kapal gitu kadang ada perasaan aduh saya capek sekali hari ini liburin aja Pak ya tapi kalau kayak gitu nanti kapan lagi ada waktu buat ngajarin ngaji anak lagi semangat gitu jadi ya udah 5-10 menit nggak apa-apa yang penting dia tidak lupa huruf-huruf hijayahnya itu kan mungkin ngaji dan sejarah Islam kali Ustadz ya jadi iya kayak apa namanya Rasul sudah-sudah Rasul kayak gitu-gitu tadi ya itu yang masih belum maksimal ya jadi kalau nanti kalau nanti misalkan ada pendidikan untuk anak jadi nanti setelah pendidikan formalnya gitu itu sorenya kayak madrasah kita di Indonesia itu ya urgen banget untuk anak-anak yang tinggal di sini anak-anak kesilnya kebetulan itu di samping masjid kita sekarang itu tanahnya kosong tanahnya kosong sebelah kiri pas banget nggak tahu kenapa kita dapat masjid kok tanahnya kosong saya tuh udah ngebatin tuh ini tanah kayaknya dijual deh nah saya ada rencana ya mimpi lagi nih mimpi aja dulu saya ada impian keinginan itu mau kita akuisisi itu tanah sebelah tuh besarnya dua kali dari tanah sekarang tapi saya yakin itu pasti dijual dan kita bisa beli itu nah rencananya itu mau dibangun sekolah generasi Quran di Jepang yang akan mencetak ulama-ulama sejak dini di Jepang lo bayang ya tahun 2030-2050 kita udah nggak ada tapi Masya Allah gitu ya ulama-ulama besar justru lahir dari sini tuh matanya sipit ya tapi cerdas-cerdas pinter-pinter dan itu ulama semuanya nah jadi pingin banget pingin banget saya ambil yang sebelah itu mas sama sebelah lagi rumah tua yang diisi orang tua doa kita apa kalau rumahnya udah tua orangnya udah tua doanya dapat hidayah yang paling yang paling pertama bersahadat orang yang sampingnya itu orang tua itu jadi waktu saya kesana tuh tuh sepi banget rumahnya sedih memang mas ya potret orang Jepang itu antara anak sama orang tua jauh ya dan anak tuh kayak nggak peduli orang tua lagi ya antung kerasa nggak kan perawat orang tua jadi mungkin karena kesibukan dan tidak ada dalam pikiran mereka kalau memuliakan orang tua itu berpahala jadi itulah yang buat mereka kayak semacam kalau dibilang menerlantarkan mungkin terlalu ini atau tidak jadi tidak ya diurusnya dimasukkan ke panti kalau atau kalau enggak mereka tinggalkan orang tuanya dirumahnya gitu sendirian gitu itu masih banyak yang seperti itu karena nggak ada pikiran mereka kalau merawat orang tua itu pahalnya sangat besar itu kan saya kemarin ada yang baru meninggal setel di tempat tinggal di tempat kerja nenek-nenek umur 100 tahun kan ya Allah itu pas Sakaratul mautnya saya dampingin karena pas itu saya tidak semalam sudah wah itu bisa disahadatkan itu nah saya saya sahadat sebelum saya sahadatkan itu bisa itu ini sudah kayak yang susah dia napasnya oh napasnya itu ya kayak yang untuk untuk kelepasnya itu rohnya itu kayak yang sulit gitu kelihatannya coba saya bimbing tuh setelah santai kerjaan nggak ada yang lain terus coba saya bimbing ya mudah-mudahan kalau untuk ngikutin udah nggak sudah nggak bisa karena sudah mungkin limas apa ya lima sepuluh menit lagi lah gitu ininya tuh waktunya akhirnya saya bimbing tuh aku denger ya dengerin ya saya seperti itu terus saya bimbingnya asyahadu gitu sampai selesai akhirnya sepuluh menit kemudian ya dia sudah tidak ada wafat sudah ya dalam hatinya dalam hatinya itu mau ikuti dia iya betul kan telinga masih bisa denger iya bisa denger dan ibu saya kan baru tiga minggu ini wafat mas oh iya kan iya kan tiga minggu ini saya nemenin banget itu sampai nafas terakhirnya iya karena udah di ICU ya iya itu kan udah nggak bisa apa-apa gitu tapi saya yakin banget itu ibu saya bimbing pelan-pelan asyahadu Allah ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai dokter bilang Ustadz ibu udah nggak ada saya ya Allah dokter coba diulang lagi ibunya Ustadz udah nggak ada wah itu rasa sedihnya saya udah nggak punya ibu lagi bayangin kalau antum kehilangan mobil antum bisa beli lagi antum kehilangan motor antum bisa beli lagi antum kehilangan istri antum bisa cari lagi iya kan tapi jangan ya tapi antum kehilangan ibu coba kemana antum carinya coba ke ujung dunia juga nunggeng nunggeng ngantum timur jadi barat barat jadi timur mau punya duit sebanyak gunung dan seisinya bumi dan seisinya nggak punya ibu tuh ya Allah antum yang masih punya ibu ya dari dong masih punya ibu Maszul masih punya ibu sayangin deh beneran dah ini saya nih jam segini biasanya di telepon ini sama ibu saya tanyain lagi ngapain disana udah makan apa enak ya bisa jalan-jalan mama nggak bisa lagi udah pakai kursi roda emak saya tuh kayak gitu ya sekarang nggak ada yang leponin saya kayak kehilangan mana yang bawelin saya mas yang biasa marah-marahin saya yang biasanya merepetin saya dan nggak ada orang yang berani mas merepetin saya nggak ada yang merepetin saya nggak ada yang berani maaf ya ngomong kasar ke saya tuh nggak ada yang berani Alhamdulillah cuma emak saya nggak sekarang tuh Allah aku baru saya rindu banget sama ibu saya InsyaAllah buat temen-temen ya pokoknya kalau masih punya ibu ya aduh itu kalau ada surga ada gemboknya ah itu gemboknya itu ibu saya kemarin dapat cerita mas dari siapa Mi tentang Yusuf Kala hmm oh Bu Eli Risman Bu Eli Risman dari Pak Rismannya Pak Rismannya itu asisten pribadi orang kepercayaannya orang kepercayaannya Pak Yusuf Kala nah jadi Pak Yusuf Kala itu sampai saking sayang sama ibunya itu pesawatnya dibuat dibuat namanya Atira nama ibunya jadi Yusuf Kala ini anak mama ya anak mama banget lah kalau bahasa kita itu anak mami jadi sayang banget dan saya perhatikan mas anak-anak yang sayang sama ibunya hidupnya mulia mas hidupnya mulia bukan kaya ya karena kaya bisa jadi nggak mulia iya tapi dia mulia kalau dia mulia ya dia akan akan dimuliakan orang meskipun dia tidak kaya orang akan hormat sama dia orang akan akan memuliakan dia dan saya merasa banget saya pencapaian-pencapaian hari ini tuh ya doanya emak saya emak saya salah satu karena nggak punya lagi nih makanya ya Allah Robi hilang banget rasanya ya buat temen-temen lah ya jadi dimanapun berada kalau ada ibunya sayang banget sayang banget beneran ya saya tuh bilang sama anak saya tuh laki-laki kan alif abang tuh milik umi abang tuh milik umi dia nanya kenapa milik umi iya memang begitu anak laki-laki itu milik ibunya iya anak perempuan milik bapaknya makanya saya belum punya milik apa-apa ini apa Allah akbar eh gimana ya rasanya kehilangan nah tuh kehilangan handphone ya bisa beli lagi oh ini iphone pro Max 15 beli lagi mirip sama sekarang saya nyari emak kemana coba saya tuh cuma mikir aja gitu ya Allah saya nyari ibu saya kemana ya gitu makanya sebelum ke Jepang kemarin tuh Mas saya jiarah tuh sama istri aduh nyesek banget biasanya saya nyumin tangan ibu saya saya bilang mak berangkat ya doain ya mak masjidnya cepat selesai ya ya kepala saya suka dipukul-pukul gitu sekarang udah gak ada lagi ya nah gitu lah temen-temen jaga ibu orangtuanya ya dan jaga sehat ibu saya tuh diabetes mas diabetes 14 20 tahun stroke 4 tahun nah makanya saya tuh sekarang gak berani ini banget minum gula Mas hati-hati saya semuanya ganti madu madu buah tin zaitun kurma habadu sauda di ala nabi udah ini aja tadi saya belum serapan ini ini aja karena ada madunya ini ya insya Allah Alhamdulillah Mas Zul makasih banget nih kisahnya luar biasa ini ngobrol gak sengaja tapi saya dapat pelajaran berharga dari antum bentar pak hebatnya karena rencana Allah di awal-awal untuk merasa gak nyaman gak enak tapi ternyata di akhir Allah tunjukkan yang terbaik teman-teman ya anak-anaknya soleh solihah istrinya solihah dan rumah tangganya sakinah mawad dah warahmah dan di jepang ini bisa ikut nantar hidayah Bismillah teman-teman semuanya bangun masjid di Yokohama ringnya ada di bawah ini nanti tinggal di klik aja Bismillah Bismillah ya insyaAllah ya selesai ya kita bangun masjid baru lagi di barat ini sekarang di timur di barat Allahuakbar 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 teman-teman di tempat berdiri ini nanti akan jadi masjid tempat dimana saudara-saudara kita muslim disini yang juga buminya Allah insyaAllah bisa ngaji bisa ibadah dengan nyaman yang bisa tamatkan dengan Tuhannya dan jadilah dan dakwah menyebarkan Islam semakin besar semakin ramai di bumi Jepang ini ini bisa kurang ya teman-teman jangan sampai kita kehilangan bekal yang bisa jadi bekal terbaik kita nanti di alam setelah kematian dengan kita terus berpartisipasi berpartisipasi dan juga itu berkontribusi di tempat terbaik ini insyaAllah disini bumi Jepang yang orang-orang yang kita tahu katanya pada pinter-pinter mereka cuman perlu akhirnya disebarkan juga Al-Qur'an terjemahan banyak yang dengan sendirinya Allah memainkan memperanannya mereka masuk Islam apalagi kalau sampai dijadikan masjid disini jadi Islamic Center teman-teman dan sekali lagi mengajak yang udah lihat video ini yuk jangan sampai kita nggak kebagian ini pahala jari yang luar biasa kita bantu kita support belum ada dananya pun silahkan sebar sebanyak-banyak insyaAllah nanti sama-sama kita bakal sholat banget disini dan yang paling penting lagi insyaAllah mudah-mudahan kita bisa kumpul nanti disini sampai jumpa dengan bahagia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih